Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan tes scanner produknya dari Epson Epson perfection v200 foto, ini kalau misalkan minat ya ini pak Ari Setiadi dan kemarin tuh orderannya v30 tadi saya sudah chat tapi belum balas ya kalau misalkan nanti saya lihat misalkan tertarik sama ini, kalau misalkan mau sama ini, ini ready, nanti saya akan tes dulu, kalau kemarin sudah terjual ya ternyata saya cek lagi tuh tadinya mau ngasih tau, ternyata sudah terjual di Lazada ya ini orderannya someday, tapi saya belum balas-balas ini, yang penting saya tes aja dulu untuk memastikan bahwa unitnya berfungsi normal, bedanya v30 sama v200 kalau ini dia sudah support scan klise ya jadi saya kasih lihat lampunya sudah nyala, nanti tinggal beli tray buat plisinya aja oke, ini dokumen yang mau saya scan ukuran dokumennya A4 ya saya taruh aja disini disini ada tanda panah ya disebut kiri bagian bawah kalau posisi ngadap seperti ini kita tutup karena di unit ini itu ya nggak boleh dilihatin ya nggak boleh dilihatin pada saat proses scanning bisa aja sih dibuka mungkin hasilnya nggak begitu bagus ya kalau proses kayak gini bisa, dia scan bisa cuma hasilnya mungkin kurang bagus kita akan tutup seperti itu kita akan masuk di aplikasinya epson scan nah disini ada beberapa mode ya ada full auto mode ada home mode ada professional mode saya pakai yang professional mode aja disini untuk tadi saya cek untuk film ya ini pakai reflektif saya ubah karena saya mau scan dokumen dokumen table disini dan disini ada dua opsi foto sama dokumen saya pakainya dokumen karena saya mau scan dokumen terus disini 24 bit color ada juga grey ada juga grey dan hitam putih ya hitam putih color 24 dan sama 48 bit oke kalau sudah saya coba klik preview disini saya klik preview ini lagi proses scanning preview ya nah ini saya geser dulu nah ini untuk hasil preview nya saya tampilkan di bagian atas nah ini hasil preview nya ya alhamdulillah bersih disini nanti kita coba scan kalau sudah kita klik scan disini dan disini saya kasih nama nantinya saya taruh di desktop ya di desktop anda juga bisa taruh di picture atau di my document disini saya kasih nama aja untuk orderannya pak aris setiadi ya setiadi dan nanti untuk formatnya disini saya pakainya pdf ya formatnya pdf kalau sudah saya klik ok nanti dia akan proses scanning kita tunggu aja sampai proses scanning nya selesai ini untuk v200 ini dia udah support untuk scan klise ya mungkin nanti ada yang punya klise-klise jadul gitu dan disini ada lagi dialog seperti ini kalau misalkan kita add page nanti kita akan coba add page ya kita tambahin lagi satu dokumen disini saya mau kasih lihat dulu ini dokumennya seperti ini ini brosur ya nah yang ini aja yang ada gambarnya banyak kita buka kita ambil dokumen yang tadi yang ini ya saya taruh disini ini bukan ukurannya 4 ya mungkin nanti ada gantung gitu ya kita masuk lagi di aplikasinya kita add page ini saya nambah lagi dokumen ya baru kita klik scan oke disini ada dialog lagi mau tambah lagi atau tidak kalau sudah kita klik save dan disini ya saya akan lihat oh gak bisa ini harus klik save dulu jadi nantinya ada 2 dokumen disini ya Pak Aris Tiadi disini kita buka nah ini dia untuk hasil scannya yang barusan kita scan dan ini yang brosur yang barusan ya hasilnya alhamdulillah bagus ya ini dia ini kalau misalkan mau pakai seri ini V200 nanti saya tinggal bungkus kirim aja cuma saya belum dapat konfirmasi dari Pak Arinya jadi saya belum bisa kirim takutnya V30 nya kan yang diminati saya kirim V200 yang mending kalau oke ACC kalau enggak nanti bakalan kecewa ya Pak Arinya oke ini saya coba kasih lihat untuk scan kelihatannya tapi disini saya hanya menampilkan lampunya saja ya dia tampil bukan tampil nyala ya nah disini saya kasih lihat dulu biar kelihatan ya nah disini biar kelihatan saya kasih lihat dulu nah disini saya buka nanti saya kasih lihat ini lampunya harusnya nyala ya kalau misalkan saya pakai settingannya klise nah disini untuk yang tadi itu di dokumen dia maksimal di 1200 eh 12.800 ya ini speknya sama sesuai iklan yang saya tampilkan 12.800 ya untuk DPI nya dan kita akan ubah disini jadi film oke nah color negatif film disini sudah tampil 24 bit color 300 saya ubah misalkan jadi kalau gede-gede ya 1200 aja tapi maksimumnya juga disini sampai 12.800 misal saya pakai 12.200 saya kasih preview nanti disininya nyala ya untuk lampunya saya klik preview nah seperti ini dia nyala ini hasil nantinya dia akan scan klise kalau misalkan punya holdernya ya misalkan punya holdernya nanti tinggal di kondisikan aja nanti ada ini untuk tempatnya ya ada lubang-lubang sini nanti tinggal ditaruh aja disitu klisernya 3.5 untuk ukurannya oke itu aja nanti karena ini gak ada klisenya jadi saya cancel aja karena silau ya silahkan aja nanti ini untuk lebihnya ya antara V bedanya ya V200 sama V30 yang Pak Ari tadi pesan ya ini lebihnya dia ada scan klisenya barangkali nanti punya klise anda bisa gunakan disini ya oke itu aja untuk hasil tesnya karena V30 nya udah terjual ini saya tawarkan V200 kalau minat bangga nanti di check out aja eh bukan di check out ya tinggal oke bilang oke aja nanti saya kirim sekian terima kasih hadurnuhun Assalamualaikum selamat menikmati 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 selamat menikmati